Halo guys, tadi sempat jatuh Ganjalan untuk kameranya Jatuh juga untuk handphone Jadi saya lanjutin lagi Saya sebenarnya jualan itu dari SMA ya, SMA kalau gak salah Kelas 2 SMA Atau kelas 1 SMA itu Dari dulu, waktu saya jualan itu Sebenarnya jualan itu untuk Untuk uang jajan saya juga, dan untuk membangun Membantu, ngeringanin Biasa dari orang tua saya Walaupun sebenarnya orang tua saya mampu Cuma pada saat itu saya pengen aja Biasa sekolah itu sebagian besar Pake keringat saya Jadi dulu itu saya jualan Gorengan juga sih Ada gorengannya, ada mie gorengannya Ada mie goreng, terus ada kayak lotre Lotre atau undian-undian Kayak gitu, itu juga dulu saya jual begitu Terus sama jajanan anak-anak Ciki-ciki dan roti-roti atau snack-snack Itu juga saya jual Jadi kenapa saya memilih itu ya Karena saya, apalagi saya Sangat suka dengan Perhitungan matematika Jadi Dan itu kan ada matematikanya Jadi saya lebih memilih itu Itu Saya harus beda dari anak-anak yang lain Kalau anak-anak yang lain Tahunya minta jajan sama orang tua Kalau saya Gimana caranya bisa menghasilkan duit Dengan keringat saya Walaupun saya masih anak sekolah pada saat itu Curhat biasanya ke siapa? Dulu itu saya curhatnya itu Waktu kecil ya Waktu kecil curhatnya itu ke papa saya Cuma papa saya sudah meninggal, sudah tidak ada Saya paling dekat itu sama papa saya Makanya kenapa setiap apa-apa Saya cerita, saya curhatnya ke dia Saya dulu tidak terlalu dekat sama mama saya Saya dekatnya sama papa saya Cuma Pada saat papa saya meninggal Ya Saya curhatnya ke mama saya Curhatnya ke mama saya Yang kadang-kadang bisa curhatnya ke kakak-kakak saya Kakak saya yang cewek, yang cowok juga Terus sama sahabat-sahabat saya Atau orang-orang terdekat saya juga Saya suka cerita, suka curhat Apa aja itu curhat Mau tentang mengenai Pokoknya semualah dicurhatin Motivasi apa yang bisa kamu memberikan ke orang lain Motivasinya sebenarnya Saya tidak tahu ya Apa orang itu menangkapnya motivasi Cuma saya Dari dulu, dari kecil itu sudah berprinsip Gimana caranya saya bisa berbuat baik Gimana saya bisa caranya berbuat baik Dan saya bisa berprestasi Itu saja sih Yang saya share ke sampai sekarang Dari kecil sampai sekarang saya sharenya ke itu Itu saja Motivasinya Tidak tahu apa orang menangkapnya itu motivasi Ya saya cuma share itu saja Berbuat baik dan prestasi Karena Cuma prestasi yang bisa menutupi keburukan Mau keburukan apapun itu Kalau prestasi kita lebih tinggi Orang tidak bakal melihat keburukan itu Pasti melihatnya prestasi Kalau orang yang pintar ya Coba cerita tentang masa kecil Masa kecil saya Saya orang yang manja Dulu itu saya orang yang manja Waktu papa saya masih hidup Jadi apapun yang saya minta Papa saya itu pasti berikan Mau itu baju Maupun beli mainan Mau sepedaan Apapun yang saya minta itu Saya dibeliin dia Jadi Masa kecil saya ya Masa kecil saya ya belajar Bermain Cuma saya waktu kecil itu fokusnya ke belajar Fokusnya belajar Gimana saya bisa dapat ranking Dapat juara Itu saja sih Bermain sih bermain Tapi bermain ya Sekadarnya ala anak-anak Gimana anak-anak Tapi tetap harus belajar Dan waktu kecil juga saya pernah ngalamin Orang yang tidak Orang yang jarang banget ngalamin itu Saya pernah hilang di kuburan Ilang di kuburan pada usia saya Kalau nggak salah 7 tahun Saya hilang di kuburan Dan pada saat itu keluarga saya nangis-nangis Nyariin saya Dan saya nggak tahu di mana itu Pokoknya saya posisinya di kuburan Dan di kuburan itu saya tetap di kuburan Nggak bisa keluar ke mana-mana Itu sih Cata tentang masa kecil Dan itu pengalaman yang paling buruk juga Tapi Ya bagaimanapun itu experience Apa yang membantu Apa yang membuat membahagia dan sedih Yang membuat bahagia itu Membuat bahagia itu Gimana cara bisa membahagiakan orang Dengan cara yang benar Gimana cara bisa membahagiakan orang tua Keluarga orang-orang terdekat Itu yang Membuat saya bahagia Kalau mereka sudah bahagia Ya otomatis saya juga sudah bahagia Dan yang membuatmu sedih Yang membuat sedih Sepertama itu Ini kedengarannya klise Tapi yang membuat saya sedih adalah Saya mengecewakan Tuhan Saya mengecewakan Tuhan Karena saya sampai sekarang Belum bisa Jadi ada yang baik Saya belum bisa Memberikan sesuatu yang menyenangkan untuk Tuhan Itu yang membuat saya kecewa Membuat saya sedih Membuat saya marah pada diri saya sendiri Dan yang satu lagi Dan yang satu lagi Dan yang satu lagi juga saya sedihnya adalah Ketika papa saya meninggal Papa saya meninggal itu Waktu diusaha saya kelas 5 SD Itu sangat tidak baik Dan sangat tidak bagus yang saya alami Tapi walaupun gitu ya Sudah takdir ya Sudah jalannya Aku hanya bisa berdua saja Semoga semuanya baik-baik saja Itu yang membuat saya sedih Kehilangan papa saya Yang biasanya saya manja sama dia Saya bisa minta sesuatu sama dia Tapi sekarang Itu tidak mungkin lagi Itu ya Makanya buat kalian yang punya orang tua Apalagi orang tuanya lengkap Jagalah mereka baik-baik Saya sayangin orang tua kalian Karena kalau sudah meninggal Karena kalau orang tua kalian Sudah tidak ada Sebagai anak itu Tidak ada lagi artinya Anak itu akan berarti Ketika orang tuanya Masih hidup dua-dua Dan bisa membagi Kalau orang tuanya Membakakan orang tuanya Ya itu Jadi buat anak-anak Apalagi yang punya orang tua lah Sayang mereka Mata saya masih ngantuk Ini Saya kurang tidur Apa tujuan hidupmu Tujuan saya yang tadi saya bilang Tujuan hidup saya adalah Gimana caranya saya dekat sama Tuhan Saya dekat Biar gimana Gimana caranya saya dekat sama Tuhan Saya harus bisa Berdamai sama diri saya sendiri Berbuat baik dan prestasi Karena sekaya apapun kita Sebanyak apapun artan kita Kalau misalnya Kita tidak berbuat baik Itu akan Akan gampang hilang Karena hidup itu sementara Itu cuma sementara Tuhan itu Segala sesuatu yang kita punya itu adalah titipan Jadi kalau titipan itu Kita gak jaga baik-baik Ya semuanya akan hilang Jadi Walaupun banyak duit Kalau artinya gak Gak bagus Walaupun dia kaya Jawabatannya tinggi Kalau artinya gak bagus Ya buat apa Itu Itu yang paling Paling apa ya Kurang baik lah Itu tujuan saya Oke guys Thank you so much Thank you so much buat Bian Sahabat saya Dia pengen saya Meshare ini Thank you so much Bian Sahabat saya Semoga kamu juga jadi orang sukses Orang yang Takut akan Tuhan Teruslah berbau baik Dan prestasi Karena sahabat saya Bian ini Orangnya cerdas Dan bisa bahasa Inggris Thank you so much God bless you Thank you Bian Bye Thank you guys Thank you Thank you